Intro Seorang juru parkir di Hotel Braga Soekraja tewas ditembak oleh pengunjung hotel Sabtu Dinihari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun naas nyawanya tidak tertolong. Sementara itu pelaku dikabarkan saat ini sudah berhasil ditangkap polisi. Seorang juru parkir di Hotel Braga Jalan Suparjo Rustam, Desa Soekraja Kulon, Kecamatan Soekraja Kabupaten Banyumas meninggal dunia, diduga tertembak senjata api oleh salah satu pengunjung hotel. Juru parkir tersebut tertembak di bagian dada hingga dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 27 April 2024 pukul 3 Dinihari. Kejadian ini terekam dalam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kasat Reskrimpol Resta Banyumas Kompol Andrian Syah Rithas Hasibuan mengukapkan, Korban penembakan tersebut bernama Fajar Subakti, 38 tahun, warga desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Perihal penyebab penembakan, kasat masih melakukan pendalaman. Setelah tertembak, korban yang tak berdaya dibawa ke RSUD Margono Soekraja, namun naas nyawanya tak tertolong. Dari hasil sementara, korban meninggal dunia setelah tertembak di bagian dadanya. Bahkan terhadap seorang laki-laki, tadi sekitar pukul 3.45 pagi di Dinihari di parkiran Hotel Braga, daerah Soekraja, Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini, kita sudah melakukan beberapa tindakan kepolisian, yaitu melakukan olah PKP, memeriksa beberapa saksi, dan selanjutnya kita akan berupaya mengejar pelaku. Itu siapa dan yang korban siapa? Untuk saat ini korban, sesuai dengan keterangan saksi, itu salah satu juru parkir di hotel tersebut. Terus pelakunya itu pengunjung hotel? Untuk saat ini, dari keterangan awal, pelaku diduga salah satu pengunjung. Hotel? Ya, salah satu pengunjung tempat hiburan di hotel itu. Ini senjata itu gimana Pak? Untuk saat ini, senjata masih lagi kita pendalaman. Apa bentuknya nanti kita keroordinasi dengan BIMOBDA. Kondisi korban gimana? Untuk saat ini, informasi awal memang sudah dibawa ke rumah sakit Manbono. Dan info terakhir yang kami dapetin, korban itu. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait meninggalnya korban, motif penembakan, dan jenis senjata yang digunakan. Terdapat enam saksi yang tengah diperiksa pihak kepolisian. Sementara hingga berita ini dikeluarkan, dilaporkan jika terduga pelaku berhasil diringkus dalam hitungan jam di Gues Haus Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.